Assalamualaikum, ketemu lagi di channelku resep erisa di video kali ini, aku akan membuat sambal goreng yang pasti rasanya sangat enak disini aku tambahkan telur puyuh dan udang rasanya pasti tambah mantap karena sebentar lagi kita akan memasuki hari kemenangan idol fitri disini aku akan membuat sambal goreng yang sangat mantap, enak dan sangat cocok dipadukan dengan lontong atau ketupat penasaran mau tahu cara bikinnya gimana dan apa aja bahan-bahannya tonton videoku sampai selesai bagi yang belum subscribe, boleh dong subscribe dan tak lupa tekan loncengnya juga bantu channel aku agar semakin berkembang terima kasih pertama kita siapkan bahan-bahannya disini aku menggunakan krecek yang super sebanyak 1 on jika teman-teman menggunakan krecek yang super seperti ini tidak akan mudah hancur kemudian disini aku menggunakan tahu yang sudah aku goreng dan aku iris kotak-kotak kemudian telur puyuh sebanyak 10 biji atau sesuai selera udang sebanyak 2 on jika kalian tidak suka udang boleh di skip kemudian kacang kapri untuk pengganti kacang kapri boleh teman-teman menggunakan petai kemudian untuk bumbu halusnya kita akan siapkan cabai keriting merah kemudian cabai merah pedas 5 siung bawang merah 2 siung bawang putih ukuran besar kemudian 6 biji kemiri kemudian 2 lembar daun salam 1 batang selai 1 ruas jari lengkuas yang sudah aku geprek kemudian setengah jari jahe dan 4 helai daun jeruk kemudian siapkan santan kental sebanyak 400 ml setelah itu kita akan rendam terlebih dahulu kreceknya kita tuang air sampai kreceknya terendam kita aduk-aduk sebentar menggunakan spatula agar kreceknya terendam sempurna setelah itu kita akan buat bumbu halusnya disini aku menggunakan ulekan tidak menggunakan blender terlebih dahulu kita tumbuk kemiri tumbuk kemiri hingga halus setelah kemiri halus seperti ini kemudian kemudian bisa kita sisihkan terlebih dahulu kemudian kita akan ulek cabainya kita ulek semuanya sampai cabainya dapat menjadi halus kenapa disini aku tidak menggunakan chopper atau blender disini saya lebih suka jika tekstur cabainya agak berserat dan tidak halus ya kemudian masukkan bawang merah dan bawang putih kemudian tumbuk hingga semua bahan menjadi halus dan ini semua bumbunya sudah halus setelah itu bumbu halusnya akan kita tumis kita siapkan secukupnya minyak kemudian kita sangrai terlebih dahulu kemiri yang sudah kita haluskan tadi terlebih dahulu masak mirih hingga kering nah ini kemirinya sudah kering tapi tidak kosong baru kita masukkan bumbu halus tadi tumis hingga berbau harum dan benar-benar kering ya setelah bumbu kering seperti ini dan harum kemudian bisa kita masukkan 1 batang serai lengkuas kemudian jahe lalu salam dan masukkan juga daun jeruk kita tumis kembali sampai daun-daunnya menjadi layu nah ini semua bumbu dan daun sudah mulai layu kemudian baru kita masukkan air secukupnya kemudian bisa kita aduk-aduk sampai air dan bumbunya dapat tercampur setelah semua tercampur kita masukkan udang setelah itu masukkan tahu kemudian bisa kita aduk-aduk sampai udang dan tahunya setengah matang kemudian kita masukkan masako boleh di skip diganti dengan garam masukkan 2 sendok makan gula pasir kemudian bisa kita aduk-aduk kembali masukkan penyedap rasa ini boleh di skip ya jika tidak suka kemudian masukkan telur puyuh kita diamkan hingga airnya menyusut dan ini airnya sudah menyusut dan kita bisa cek rasa jika kurang asin bisa ditambahi dengan garam dan jika kurang manis bisa ditambahi dengan gula pasir pokoknya sesuai selera teman-teman kita masukkan kelupuk krecek aduk-aduk sebentar supaya tercampur rata dan ini airnya sudah benar-benar menyusut dan bumbunya sudah meresap ke bahan-bahan baru setelah itu bisa kita tuang air santan aduk-aduk terus supaya santannya tidak pecah setelah itu baru yang terakhir kita akan masukkan kacang kapri supaya sambal gorengnya cantik ya jika mau diganti dengan petai juga boleh sesuai selera teman-teman aja ya aduk dan diamkan sampai airnya menyusut dan bumbunya meresap dan sambal gorengnya matang nah ini sambal gorengnya sudah matang warnanya sangat merah cantik akan lebih enak lagi kita taburi dengan bawang goreng dan sambal goreng siap disantap bisa kita sajikan dengan lontong atau ketupat ya untuk resep lontongnya nanti akan aku taruh di box description di bawah ya linknya nah sangat mudah ya teman-teman dan teman-teman wajib coba terima kasih sudah menonton videoku sampai selesai selamat mencoba dan semoga sukses saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam kuliner selamat mencoba